Halo semuanya selamat datang di YouTube channel saya Nama saya Daniel Reinhardt, senang sekali dapat berjumpa dengan Anda Di video kali ini saya ingin sharing dengan Anda mengenai sebuah adapter Yaitu dengan merek Viotrox Mark IV Dan inilah larangnya Mana? Nah Viotrox ini Jadi ini kamera menghubungkan Bodi kamera dari Sony A7S saya Dengan lensa-lensa yang sudah saya miliki Yaitu kebanyakan si lensa Canon Dan juga ternyata aktif juga ke lensa Yongnuo Teman-teman sekalian di kamera ini Sebelumnya saya berpikir bahwa Adapter Viotrox ini hanya bisa dipakai manual Karena autofocusnya jelek banget Tetapi ketika saya update ke software yang paling baru Yaitu software versi ke-8 Ternyata adapter Viotrox ini Dapat menjalankan autofocus videonya Seperti apa sih kualitas autofocus videonya Jadi kalau kita berpikir bahwa Yang paling bagus itu harus metabon dan harganya mahal Nah kali ini hanya dengan adapter 2 jutaan Tapi kualitasnya juga kompi Seperti apa? Yuk kita ikutin Pertama-tama saya akan coba Bodi kamera Sony A7S dengan adapter Viotrox dan juga lensa Canon 24-70 Bagaimana kualitasnya kita ikutin bersama Oke teman-teman sekalian saat ini saya sedang menggunakan bodi kamera A7S Dengan adapter Viotrox Mk4 Serta lensanya Canon 24-70 Bagaimana sih autofocusnya? Kita coba ya Pertama dengan tangan saya Nah kan autofocusnya langsung berubah ke tangan saya Ini mesin Bukan menggunakan tangan Oke coba saya akan masuk in frame Di kamera ini Ya Bagaimana kerja autofocusnya? Oke coba saya ke depan Oke Bekerja dengan baik bukan? Ini dengan lensa 24-70 Adapter Viotrox Smartphone Dan bodi kamera A7S Kita coba dengan lensa lainnya Yaitu Tamron 24-70 Oke teman-teman Saat ini saya sudah mengganti lensanya dengan Tamron 24-70 Bagaimana kemampuan dari Viotrox Mk4 Untuk menjalankan autofocus video Kita coba masukkan tangan saya dulu Iya Lebih lama sih dari lensa Canon Tetapi cukup cepat juga Coba saya masuk in frame kali ini Oke Saya rasa ini bekerja Dan lebih ke depan Nah oke Sekarang saya akan coba dengan lensa yang terbilang merah Yaitu lensa Yongnuo Kebetulan saya punyanya lensa Yongnuo 100mm Jadi lebih zoom Kita akan coba bagaimana autofocusnya bekerja Yuk kita coba Oke teman-teman sekalian Kali ini saya akan mencoba dengan lensa Yongnuo 100mm F2 Namun saya akan setting F3,2 Bagaimana autofocus videonya bekerja Yuk kita coba Saya akan masuk in frame Karena ini zoom Jadi saya harus turun begini deh Bekerja enggak ya Saya coba maju ke depan Oke saya coba maju ke depan ya Kali ini Enggak Dengan bareng deh Coba ini Dia akan balik lagi untuk fokus ke kursi saya Kali ini kembali ke lensa Canon 24-70mm Dan teman-teman sekalian sudah mendapatkan informasi-informasi Kualitas bagaimana Filtrox Smartphone dapat berfungsi dengan baik Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa di lain kesempatan Please subscribe video saya Terima kasih